Pendekar Binal Jilid 30. Ai, kau tidak tahu, dia. Belum lanjut ucapan sinyonya genit, tiba-tiba suara tadi berkumandang pula dengan lebih bengis, budak sisiau, ku kira lebih baik naik saja ke sini, kau takkan betah di situ. Jika ku tunggu lebih lama satu hari di sini, maka hukuman yang akan kau terima akan bertambah pula. Sinyonya genit menjadi gemetar. Apakah kau benar takut padanya? Tanya si Yohaiji. Padahal ku kira dia juga rada takut padamu. Takut padaku sinyonya genit menegas. Kalau dia tidak takut padamu, mengapa dia tidak menguber ke sini, kata si Yohaiji. Engkau tidak tahu, sinyonya genit menggeleng dan menghela nafas. Setiap tindakannya sukar untuk diterka oleh siapapun. Saat ini dia tidak turun ke sini, bisa jadi dia sedang merancang sesuatu akal keji. Budak sisiau, kau benar tidak mau naik ke atas demikian suara tadi membentak pula. Nyonya bergaun itu menggigit bibir dan tetap tidak bersuara. Selang sejenak kembali suara itu berteriak, baik, akanku hitung sampai 10. Jika kau tetap tidak naik, sebentar bila kau kutangkap pasti akanku siksa 10 hari 10 malam. Nah, dengarkan, aku mulai menghitung. 1. Saking takutnya nyonya muda itu sampai lemas terkulai di tanah dan tidak sanggup bergerak lagi, hanya tubuhnya saja yang gemetar. Sementara itu suara tadi berteriak pula, 2. Tiba-tiba teringat sesuatu oleh si Yohaiji, katanya, Orang ini sedemikian jahat, jangan-jangan dia adalah satu di antara capto Aokejin, ke 10 top penjahat? Kalau dibandingkan dia, capto Aokejin menjadi seperti anak kecil yang paling alim, kata sinyonya gaun hijau. Hah, dia lebih jahat daripada capto Aokejin si Yohaiji pun terkejut. Sedikitnya 10 kali lebih jahat, ucap sinyonya dengan tersenyum pedih. 3. Demikian terdengar suara tadi berteriak pula. Si Yohaiji melenggong sejenak, tanyanya kemudian, siapakah namanya? Engkau takkan kenal namanya, ujar sinyonya. Jika dia memang jauh lebih jahat daripada capto Aokejin, maka namanya seharusnya sangat terkenal, kata Si Yohaiji. Anjing yang suka menggigit orang justru tidak menggonggong, tahu tidak ujar sinyonya. Makanya semakin tidak terkenal semakin lihaailah orang itu. Biarpun dia telah berbuat sesuatu kejahatan yang tak terampunkan juga orang lain takkan tahu. Ya, benar juga, Si Yohaiji mengangguk setuju. 4. Suara tadi membentak pula. Baik, tampaknya kau memang kepala batu dan benar-benar tidak mau naik ke sini. Apakah kau ingin tahu bagaimana akan ku kerja dirimu apabila ku tangkap nanti? Agaknya dia menjadi sangat murka terbukti dia lantas meraung pula. Nah, dengarkan, bila kau kena ku bekuk, lebih dulu akan ku korek sebelah matamu. Habis itu akan ku cekoki kau dengan air garam berturut-turut selama 10 hari, maka jadilah kau daging asinan. Wah, keji amat caranya, ujar Si Yohaiji dengan tertawa. Hektometer, daging manusia begitu, mungkin Lito Ajui pun tak pernah merasakannya. Hi, kau kenal Lito Ajui tanya si nyonya muda mendadak. Si Yohaiji terdiam sejenak, jawabnya kemudian dengan perlahan, Orang yang berkecimpung di dunia kangung, siapa yang tidak kenal namanya? 5. Terdengar suara tadi meraung pula. Nah, dengar tidak, hitunganku sudah sampai 5. 5 kali lagi akan berarti tamatlah riwayatmu. Jangan kau kira aku tidak mampu menangkap dirimu, salah besar jika kau berpikir demikian. Mendadak si nyonya genit itu melompat bangun, katanya dengan menghela nafas, biarlah sudah. Hi, kau mau apa tanya si Yohaiji dengan matlah, terbelalak. Daripada nanti tertangkap, lebih baik mati saja sekarang, ucap si nyonya dengan murung. Jangan, jangan khawatir. Biarlah kita bertahan saja di sini, toh dia juga tidak berani turun kemari. Kau tidak tahu, apa yang telah dikatakannya pasti akan ditepatinya. Kalau tidak menyatakan pasti dapat menangkap diriku, maka dia yakin pasti benar-benar dapat menangkap aku. Memangnya cuma digertak begitu saja lantas kau putus asa dan ingin bunuh diri. Habis apa dayaku, tidak ada jalan lain kecuali mati saja. Kau tidak boleh mati, jika kau mati tentu aku akan kesepian hidup sendirian di sini. Jadi kau masih ingin hidup tanya si nyonya dengan tersenyum pedih? Mengapa aku tidak ingin hidup? Justru hidupku ini lagi penuh hati. Si nyonya menggeleng, katanya dengan menghela nafas. Tidak, kau pun takkan diampuni olehnya. 6. Nah, kini sudah 6 terdengar suara tadi berteriak pula. Kau pasti juga akan ditangkap olehnya. Demikian sambung si nyonya, bila aku mati, tentu kau yang akan dijadikan alat pelampias dan pasti akan tersiksa habis-habisan. Sembari bicara ia terus melangkah ke mulut gua. Kau hendak terjun ke bawah tanya si Yohaiji. Ku kira lebih baik kau pun ikut terjun bersamaku saja, kata si nyonya. Kau minta aku ikut terjun bersamamu si Yohaiji terperanjat. Mendadak si nyonya membalik tubuh dan menatap anak muda itu dengan rawan, katanya perlahan. Aku pun merasa kesepian jika mati sendiri, apakah kau sudi mengiringi aku? Si Yohaiji garuk-garuk kepala dan bergumam, mohon orang mengiringi kematiannya agar tidak kesepian. Hah, permohonan ini sungguh jarang terjadi. Soalnya aku suka padamu, makanya mohon kau ikut terjun bersamaku, kalau tidak, peduli amat apakah kau akan hidup atau mati. 7 uuh terdengar suara tadi meraung lagi dengan keras. Dalam pada itu si Yohaiji sedang memandang terkesima kepada nyonya genit, itu, katanya kemudian, kau suka padaku? Kau orang pintar, masa tidak tahu? Kembali si Yohaiji memandangnya setian lama, habis itu mendadak ia berseru, baiklah, akan kuiringi kau terjun ke bawah. Jawaban ini agak diluar dugaan juga bagi si nyonya gaun hijau, ia menegas, sungguh. Ya, sungguh, tidak saja ikut terjun bersamaku, bahkan terjun dengan memeluk dirimu. Nyonya itu memandang pula lekat-lekat anak muda itu, agak lama barulah ia berkata, bagus, bagus. 8 terdengar suara tadi berteriak lagi. Nah, tinggal dua kali saja. Budak busuk, jiwamu sudah dekat aja, tahu. Eh, kira bagaimana kau ingin ku peluk? Tanya si Yohaiji. Sesukamu. Seluruh tubuhku bebas bagimu, jawab si nyonya genit. Tanpa banyak omong lagi si Yohaiji lantas menubruk maju dan memeluknya erat-erat, muka berhadapan muka, bahkan ia berseloroh pula, ehem, alangkah harum baunya titik. Dapat mati sambil memeluk dirimu, betapapun aku merasa puas. Kau benar-benar anak yang menyenangkan, bisa mati dalam pelukanmu. Aku pun tidak penasaran ujar si nyonya dengan tersenyum. 9 terdengar suara tadi membentak pula. Budak busuk, kau dengar tidak? Hitunganku sudah sampai 9. Maka berkatalah nyonya gaun hijau kepada si Yohaiji. Peluklah yang kencang, segera aku akan terjun. Silakan saja jawab anak muda itu sambil memejamkan matu dan menghela nafas, katanya, mati entah bagaimana rasanya. Selekasnya kau akan tahu rasanya, kata si nyonya, mendadak ia melompat maju dan benar-benar terjun ke jurang yang tak terperikan dalamnya. Secara sembarangan ikut mati bersama seseorang, bahkan nama orang itu pun tidak dikenalnya, siapakah yang mau berbuat demikian selain si Yohaiji. Dalam pada itu ia merasa angin berkesur keras di tepi telinganya, tubuh terus terjun ke bawah, dalam keadaan demikian jika dikatakan dia takut ada lebih tepat dibilang dia merasa tertarik dan merasa senang. Terjun dari ketinggian ratusan meter tingginya, betapapun jarang ada orang yang pernah mengalaminya. Mungkin si Yohaiji sudah melupakan takut, atau semula dia tak percaya bahwa si nyonya muda itu benar-benar dapat terjun ke jurang. Tapi semua itu kini sudah terjadi, ia merasa tubuhnya meluncur semakin cepat ke bawah. Dalam benaknya kini cuma ada satu pikiran, yakni dia bertanya pada dirinya sendiri, sesungguhnya aku ini pintar atau bodoh? Pada saat itulah, mendadak terdengar suara belung sekali, tubuhnya serasa tergetar, daya luncur ke bawah seketika menjadi lambat. Terdengar si nyonya gaun hijau mengikik tawa dan berkata di tepi telinganya, bagaimana rasanya mati. Ehem, enak juga, sahut si Yohaiji. Waktu ia membuka matu dan memandang ke kanan-kiri, pertohonan pada kedua sisi dinding tebing dapat dilihatnya dengan jelas dan semuanya seakan-akan sedang terbang ke atas. Tahukah bahwa kau ini terhitung beruntung, didengarnya si nyonya muda itu berkata pula dengan tertawa genit. Walaupun sudah mencicipi rasanya orang mati, tapi kau tidak perlu mati sungguh-sungguh. Hi, apa, apa yang terjadi sesungguhnya tanya si Yohaiji bingung. Coba menengok ke atas, kata si nyonya. Waktu si Yohaiji mendonak, segera dilihatnya suatu benda aneh. Benda itu seperti payung, tapi jelas bukan payung, ukurannya berpuluh kali lebih besar. Benda ini terpanjang dari punggung sinyonya gaun hijau, tampaknya seperti sebuah payung raksasa beraneka warna yang diikat dengan sejumlah tali kecil yang kuat. Karena mekarnya payung raksasa itu tertahan oleh angin, dengan sendirinya daya luncur mereka ke bawah menjadi lambat. Dapat dibayangkan betapa enak rasanya si Yohaiji dibuai oleh payung udara yang meluncur turun dengan perlahan, bahkan dalam pelukan perempuan cantik. Karena senangnya ia tertawa terbahak-bahak dan berseru, Haha, alangkah senangnya permainan ini, entah kira bagaimana kau dapat merancangnya. Kapan-kapan kita harus mengulangi terjun payung ini? Mendadak tubuhnya terguncang keras, rupanya mereka sudah sampai di tanah. Payung raksasa yang masih terbawa angin itu menyeret mereka terguling ke samping. Cepat sinyonya mengeluarkan sebilah pisau dan memotong tali payung. Lalu katanya dengan tertawa, sekarang bolehlah lepaskan pelukanmu, setan cilik. Tapi si Yohaiji berbalik merangkul lebih kuat, katanya, Tidak, takkan ku lepaskanmu, kau membohongi aku, harus ku peluk lebih lama sebagai ganti rugi. Buset, omel sinyonya dengan tertawa. Sesungguhnya kau ini pintar atau bodoh? Hihi, soal ini baru saja aku tanyakan pada diriku sendiri, tapi aku pun tak dapat menjawabnya, ucap si Yohaiji dengan cengar-cengir. Tampaknya kau ini mutlak si tolol kecil, kata sinyonya. Mendadak si Yohaiji melompat turun, matanya terbelalak, katanya, Kau sangka dapat menipu aku begitu saja? Masa kau sendiri masih sangsi jawab sinyonya dengan senyuman meslah? Si Yohaiji bergelak tertawa, katanya, Hahaha, supaya kau maklum bahwa sejak mula juga ku tahu kau takkan mati, makanya aku mau ikut terjun bersamamu. Kulihat orang macam dirimu bukanlah manusia yang suka bunuh diri. Metu sinyonya berkedip-kedip dan menegas, Oh yaa, begitukah? Mendadak si Yohaiji menekuk dada dan berseru, Ketahuilah bahwa di dunia ini tiada seorang pun yang dapat menipu aku, Keng Hai, Keng Si Yohai. Hah, baru sekarang ku tahu kau bukan lagi seorang anak tanggung, tapi sudah dewasa, seorang lelaki sejati. Selama ini belum pernah kulihat lelaki sejati semacam dirimu, kata sinyonya dengan tertawa lembut sambil menatapnya penuh rasa kagum dan memuji. Keruan semakin tinggi si Yohaiji membusungkan dadanya, mendadak ia pun merasa dirinya bukan anak-anak lagi, mendadak sudah dewasa. Sinyonya memandang sekelilingnya, tiba-tiba ia menghela nafas dan berkata pula, meski tidak jadi mati, tapi setiba di sini aku menjadi tak berdaya lagi. Kini, segalanya ku percayakan padamu, kau, tidak boleh kau tinggalkan diriku. Belum pernah si Yohaiji merasakan dirinya sekuat sekarang dan sedemikian gagah berani, ia merasa dirinya memang pantas dipuji, kalau tidak masakah sinyonya dapat mempercayainya sepenuh hati. Segera ia berseru, ya, boleh kau percayakan dirimu padaku, aku pasti bertanggung jawab. Kau sangat baik, ku tahu pilihanku pasti tidak keliru, ucap sinyonya sambil tersenyum mesra. Sudah tentu kau tidak salah pilih, pilihanmu pasti sangat tepat, kata si Yohaiji dengan tertawa. Sinyonya menghela nafas lega, katanya, baiklah, sekarang lekas mencari akal agar kita dapat meninggalkan tempat setan ini. Baik, jawab si Yohaiji. Tapi habis berkata begitu, seketika dia mulai sedih. Soalnya dia juga dapat melihat keadaan sekeliling tempat setan ini, pada hakikatnya ia pun tidak tahu kera bagaimana bisa meninggalkan tempat ini dengan aman. Tempayan, beginilah gambaran keadaan tempat setan ini, di atas sempit, dasar jurang melebar, jinding licin mengurung sekelilingnya. Anehnya dasar jurang ini tidak lembab sebagaimana sekelilingnya. Sedikit pun tiada rasa sumpek, sebaliknya bahkan terasa hangat kering, kabut tebal mengapung tinggi jauh di atas sana. Tanah di bawah kaki juga bukan tanah liat atau pecomberan, tapi adalah tanah rumput yang lunak laksana selimut hijau mementang luas. Cahaya yang terang suasana damai dengan pepohonan rindang dan hawa harum bunga yang mekar di sekitar sana. Hampir-hampir si Yohaiji mengira dirinya mendadak terjerumus ke surga loka tempat malaikat dewata. Satu-satunya keadaan surga loka yang menakutkan adalah kesunyian, kesunyian yang tak bertepi. Tidak ada angin, tiada suara. Setiap rumput, setiap daun, semuanya tenang. Tampaknya seperti tiada daya hidup sedikitpun. Sungguh kesunyian yang mencekam, menakutkan dan bisa membuat kelilah orang. Bagaimana, sudah kau dapatkan akal untuk keluar dari sini? Demikian suara lembut sinyonya gaun hijau memecah kesunyian. Si Yohaiji tidak dapat tertawa lagi, tapi di mulut ia tetap menjawab, tentu ada akal, tentu ada akal. Memang ku yakin kau pasti punya akal, dapatkah kau jelaskan akalmu itu sekarang? Satu-satunya kejelekan perempuan adalah banyak omong, kalau tidak sebenarnya perempuan juga tidak beda dengan lelaki. Nah, maukah kau tutup mulut untuk sementara biar ku pikirkan dulu sebentar? Baik, segala apa ku turut padamu, dengan mesra ia pandang Si Yohaiji dan tidak bicara lagi. Si Yohaiji lantas mondar-mandir sambil bergendong tangan, mendadak ia berseru, aneh, mengapa tempat setan ini sunyi-senyap tiada suara sedikitpun? Mengapa kau pun tidak bicara? Bukankah akukah suruh tutup mulut? Oh, ya, Si Yohaiji sendiri melenggong. Lalu ia putar-putar lagi kian kemari, tiba-tiba ia berteriak pula, salah, salah, tidak betul. Salah apa tanya si nyonya? Ada kekurangan sesuatu di sini. Kurang sesuatu? Kurang apa? Masa kau tidak tahu teriak Si Yohaiji? Memang otaku tidak setajam dirimu, kata si nyonya dengan tertawa. Otaku sebenarnya juga tidak tajam, baru sekarang ku ingat, ucap Si Yohaiji dengan mengernyikan alis. Coba katakan, kemanakah perginya si Kera dan Sim Gin Hang berdua? Memangnya mereka terbang ke langit. Bukankah, bukankah mereka sudah terbanting mampus? Betul, terbanting mampus. Tapi, mana mayatnya? Sudah ku periksa ke segenap sudut, tapi tidak nampak sekerat pun tulang mereka. Umpamanya mereka telah menjadi mangsa harimau, tentunya takkan termakan habis bersih dan secepat ini, apapula di sini tiada seekor kucing pun, mana lagi ada harimau. Air muka si nyonya tampak berubah, serunya, kau benar-benar tidak menemukan mayat mereka? Tidak, satu kerat tulang saja tidak ketemu, kata Si Yohaiji. Walau begitu katanya, ia berkeliling pula kian kemari. Sinyonya gaun hijau juga ikut mencari. Dasar jurang itu tidak terlalu luas, dengan cepat mereka sudah berkeliling tiga kali. Mungkin malah lima kali, setiap pelosok, setiap sudut, setiap bidang tanah, semuanya sudah diperiksa. Tapi tiada sesuatu tanda yang ditemukan, akhirnya Si Yohaiji jadi ngeri sendiri, katanya, benar-benar tempat setan, jangan-jangan memang benar ada setan. Sinyonya bergidik dan berseru, hah, setan. Mana ada setan? Kalau tidak ada setan, lalu kemana perginya kedua orang itu? Andaikan mereka tidak terbanting mati, tentunya masih bercokol di sini. Apalagi mereka tidak mungkin mati. Lalu lari kemana? Mungkinkah terbang ke langit atau menyusup ke dalam bumi? Atau mereka bisa menghilang? Atau mereka dimakan siluman yang menelan mereka bulat-bulat? Sudahlah, jangan omong kosong lagi, aku menjadi gemetar, selamanya tak pernah kulihat kejadian aneh seperti sekarang ini. Ayolah kita lekas pergi saja. Pergi? Bagaimana caranya pergi? Bukankah kau punya akal? Aku pun kehabisan akal, ucap si Yohaiji sambil menghela nafas. Mendadak ia berteriak pula, tidak, tempat ini sangat mencurigakan, harus ku cari sampai ditemukan di mana letak keanehwannya. Segera ia mencari dan mencari ke pelosok tadi, semuanya diteliti kembali. Tapi pohonnya ya pohon tadi, tanah rumputnya juga tanah rumput tadi, semuanya sama, tiada sesuatu yang baru. Mendadak ia berseru, hah, pasti ada orang lain lagi di sini. Tempat setan ini mana ada orang lain lagi ejar sinyonya. Lihatlah tanah berumput ini, jika rumput ini tumbuh secara liar tentu tidak serajin dan sebersih ini. Sebab itulah ku pikir di sini pasti ditinggali orang, tentu ada orang senantiasa merawat tumbuhan di sini. Ah, jika betul seperti penemuanmu, maka legalah hatiku, kata sinyonya, tapi mendadak ia mengernyitkan dahi dan menyambung, lalu, mana, mana orangnya? Orangnya titik. Orangnya, si Yohaiji menjadi bingung juga, ia coba mencari pula, tapi jangankan manusia, bayangan setan pun tidak diketemukan. Teka teki, sungguh teka teki yang sukar dibayangkan dan dipecahkan. Sudahlah, aku tak berani memikirkannya lagi, bisa pecah kepala dan kopior otaku. Kau tidak perlu pikir, cukup aku saja yang pikir, kata si Yohaiji. Padahal ia pun menghadapi jalan buntung, kepalanya pusing. Sementara itu hari sudah mulai gelap, si Yohaiji masih terus berkeliling, perut sudah kelaparan. Tapi tempat setan ini hanya ada pohon tanpa buah. Kawanan kera juga tidak dapat turun ke situ, jika selekasnya tidak ditemukan jalan keluarnya, bisa jadi dia akan mati kelaparan di sini. Sering si Yohaiji bersemoyan bahwa baginya di dunia ini tiada sesuatu yang sukar. Tapi sekarang ia merasakan orang yang bicara demikian dan kalau bukan orang gila tentulah orang tolong. Ia menjadi malu untuk memandang si nyonya gaun hijau. Nyonya manis itu telah mempercayakan segalanya kepadanya. Nyatanya pilihannya keliru. Tidurlah, paling penting tidur dulu, jika mungkin biarlah tidur selamanya dan tidak mendusin lagi. Pada saat itulah didengarnya si nyonya gaun hijau sedang memanggilnya, Hi, lekas kemari, lekas. Waktu si Yohaiji menoleh, nyonya itu tidak kelihatan lagi. Segera ia pun berseru, Di mana kau? Apakah kau pun bisa ilmu menghilang? Di sini, aku berada di sini seru nyonya itu. Suaranya datang dari balik pohon sana. Batang pohon itu sangat besar, tinggi dan rindang, daunnya menghijau aneh. Sejak mula si Yohaiji sudah menaruh curiga di balik pohon ini pasti ada sesuatu yang aneh. Secepat terbang ia lari ke sana. Dilihatnya nyonya bergaun hijau itu berjongkok di belakang pohon, tanpa bergerak, seperti orang lagi berdoa. Hanya matanya saja tampak melotot. Hi, apa yang kau lakukan di situ? Sembah yang tanya si Yohaiji. Lekas kemari, lihat ini seru si nyonya. Terpaksa si Yohaiji berjongkok, katanya setelah mengamati sejenak apanya yang dilihat. Kan cuma, Hi, benar, ya, ini dia. Rupanya tiba-tiba ditemukannya sesuatu keganjilan pada batang pohon itu, kulit pohon bagian bawah ternyata berbeda daripada kulit batang pohon bagian atas. Bagian bawah licin, bagian atas kasar. Lihatlah kulit pohon ini seperti sering dijamah tangan, demikian kata si nyonya. Untuk apa orang meraba kulit pohon ini, ku kira hanya ada satu jawaban, yakni di dalam pohon ini pasti ada sesuatu pesawat rahasia, bisa jadi adalah sebuah pintu. Otakmu ternyata cukup pencer, matamu juga cukup jeli, kata si Yohaiji dengan tertawa gembira. Terima kasih ucap si nyonya. Si Yohaiji berpikir sejenak, tiba-tiba ia mengetuk batang pohon beberapa kali sambil berseru, sepada. Permisi. Si Yohaiji memang suka bercanda, di mana dan kapan saja. Tapi kelakarnya sekarang ini bukannya tiada maksud tujuan, dia ingin tahu batang pohon itu berisi atau kosong. Mimpi pun tak pernah terpikir olehnya akan ada jawaban dari dalam batang pohon. Betul, memang tiada sesuatu jawaban, akan tetapi kulit pohon yang baru diketuknya itu tiba-tiba menggeser. Batang pohon besar itu mendadak merekah menjadi sebuah pintu. Sungguh kejut si Yohaiji tak terkatakan, cepat ia melompat mundur. Sinyonya gaun hijau tampaknya juga ketakutan sehingga tetap berjongkok di tempatnya tanpa bergerak. Pohon itu ternyata benar kopong bagian dalamnya. Dengan melotot si Yohaiji mengawasi liang pohon yang gelap itu dan membentak, siapa yang berada di situ? Setan atau manusia? Semuanya menggelinding keluar. Namun tiada sesuatu suara di dalam liang pohon itu, sampai lama sekali tetap tiada sesuatu jawaban. Si Yohaiji mendekati pohon itu dengan perlahan sambil menahan nafas. Jangan mendekat, di, bisa jadi di situ ada apa-apa, kata sinyonya dengan suara gemetar. Takut apa? Jika benar di alihai, mengapa dia tidak berani keluar? Kau, kau hendak masuk ke situ? Seketika si Yohaiji merandek, jawabnya, ma, masuk ke situ. Dia dehem keras sekali, lalu berteriak, ya, sudah tentu akan kemasuki, tempat inilah satu-satunya petunjuk, mana boleh pakku selidiki. Pada saat itulah tiba-tiba terendus bau sedap, bau ayam goreng kecap dengan bumbu ngohi yang-yang harum. Hidung si Yohaiji bergerak-gerak seperti pelacak. Bagainya sekarang bau sedap itu adalah bau yang paling menarik di seluruh dunia ini, ia menelan air liur beberapa kali, lalu berseru, di dalam situ pasti ada manusia, setan tidak makan ayam goreng, biarpun si Luman juga makan ayam, tapi tidak mungkin digoreng dan sebagainya, jika ada manusianya, maka tidak perlu ditakutkan lagi. Sembari berkata ia terus memungut sepotong batu kecil dan dilemparkan ke dalam liang. Terdengar segera suara teks satu kali. Hi, liang ini tidak dalam seru si Yohaiji. Kau sungguh orang yang cermat. Hati-hati jika masuk ke situ, pesan sinyonya dengan suara lembut. Jangan khawatir, kau tunggu sebentar di sini, kata si Yohaiji. Ti, tidak, tinggal sendirian di luar sini aku bisa ketakutan setengah mati, biar ku ikut masuk ke situ saja. Oh, perempuan, ucap si Yohaiji sambil berpaling memandang nyonya cantik itu. Baiklah, mau ikut, ayolah habis berkata sebelah kakinya lantas melangkah ke dalam liang pohon itu. Memang benar kopong batang pohon itu, meski tidak terlalu dalam, tapi sangat gelap. Sinnyonya gaun hijau menggandul si Yohaiji rat-rat dari belakang, katanya dengan suara gemetar, aneh, di sini toh tiada orangnya. Ada, pasti ada, kata si Yohaiji. Tempat sesempit ini, mana dapat ditinggali orang ujar sinyonya? Memang, luas liang pohon itu paling-paling cuma satu meter persegi, mana mungkin dibuat tempat tinggal orang? Ya, memang aneh, padahal bawang siyokeh, ayam goreng saus, tadi terluar dari sini. Bau sedap itu seperti keluar dari bawah, belum habis ucapannya mendadak tempat berpijak mereka itu longsor ke bawah. Dengan ketakutan nyonya cantik itu merangkul si Yohaiji sambil menjeret tertahan. Jangan takut, ucap si Yohaiji dengan matel, terbelalak. Biarlah kita turun ke situ untuk melihat apa sesungguhnya tempat ini. Tubuh mereka masih terus menurun ke bawah dan sekeliling mereka tetap gelap, mereka seperti berdiri di tengah-tengah sebuah tabung, sebuah tabung raksasa yang dapat bergerak. Lift atau tangga listrik menurut istilah zaman sekarang. Dengan raksinyonya gaun hijau memegangi tangan si Yohaiji, tangannya yang putih halus itu kini terasa dingin dan basah, perempuan yang lihai ini kini berubah menjadi begini penakut, sungguh sukar untuk dipahami. Tapi si Yohaiji mempunyai penjelasannya, perempuan. Betapapun ia tetap perempuan, akhirnya tabung bergerak itu berhenti, pandangan si Yohaiji terbeliak, sebuah pintu terbuka, cahaya remang-remang menembus masuk dari luar pintu. Bau ang si Yohaiji tadi pun semakin keras. Tanpa pikir si Yohaiji melompat keluar. Di luar adalah sebuah lorong. Kedua sisinya adalah dinding berukir indah dan bagian-bagian lekukan tertentu terdapat lampu tembaga yang bersinar. Sungguh luar biasa, tempat ini ternyata begini mewah dan terawat begini rapi, demikian si Yohaiji bergumam. Baru saja dia hendak menoleh untuk memanggil keluar sinyonya gaun hijau, mendadak terdengar jeritan ngeri, kiranya pintu tabung baja tadi tiba-tiba menutup pula dan tabung itu bergerak ke bawah lagi. Suara jeritan ngeri sinyonya terus-menerus terdengar, Tolong, api, tolong, aku bisa mati terbakar, tolong. Si Yohaiji terkejut dan kelabakan, ia bermaksud menarik, tapi tabung baja itu sangat kuat, mana bisa bergeming. Ia ingin ikut melompat ke bawah mengikuti gerak tabung itu, tapi setelah bagian atas tabung rata dengan lorong ini, lalu tabung itu tidak bergerak turun lagi, hanya suara jerit ngeri minta tolong sinyonya masih terdengar. Dengan segala daya upaya Si Yohaiji berusaha membuka atap tabung itu, tabung itu terbuat dari baja, sia-sia saja ia membuang tenaga. Sementara itu suara sinyonya gaun hijau semakin lama semakin lirih, akhirnya suaranya berhenti mendadak, keadaan menjadi sunyi senyap seperti dunia sudah kiamat. Si Yohaiji mematung di situ. Sungguh tak terpikir olehnya bahwa sinyonya cantik itu dapat terbakar, hidup-hidup di dalam tabung itu. Biarpun hati perempuan itu keji dan juga tiada sesuatu sangkut paut dengan dirinya, tapi dengan sepenuh hati perempuan itu telah mempercayakan nasibnya kepadanya, namun akhirnya toh mengalami nasib malang begini. Ternyata perempuan itu telah salah pilih orang yang dipercayainya, Ya, salah pilih. Metu Si Yohaiji menjadi basah dan hatinya pedibukan main. Tiba-tiba saja ia berteriak, Wahai, dengarlah. Tak peduli siapa dirimu, yang pasti kau takkan dapat mengertak dan membinasakan diriku, sebaliknya aku pasti akan membunuhmu. Akan tetapi tiada sesuatu jawaban di lorong itu. Dengan menggereget akhirnya Si Yohaiji melangkah ke depan. Lorong bawah tanah itu tidak terlalu panjang, ujung lorong ada sebuah pintu berukir indah. Tampaknya melulu bangunan lorong bawah tanah ini saja sudah cukup banyak makan biaya dan tenaga, entah makhluk aneh macam apa yang mempunyai bangunan ini. Lorong itu ternyata tidak dikunci, sekali dorong saja Si Yohaiji dapat membuka pintu itu. Langsung ia masuk ke situ, ia sendiri tidak tahu dari mana timbulnya keberanian, ia hanya merasa dirinya pasti tak bisa mati. Sebab kalau dia harus mati tentu sudah terbakar di dalam tabung tadi. Ia merasa pemilik lorong ini tak ingin membunuhnya, apa sebabnya ia pun tidak jelas. Apalah yang dipikir Si Yohaiji tidak banyak, inilah kunci caranya berpikir. Asalkan soal pokoknya sudah tertangkap sedikit, selebihnya tidak perlu dipikirkan lagi, kalau berpikir terlalu banyak akan bertambah ruwet malah. Dan kini ia tidak perlu menggunakan otak lagi, melainkan menggunakan matanya. Ia lihat si balik pintu itu adalah sebuah ruangan. Dengan sendirinya ruangan ini jauh mewah daripada pajangan di lorong tadi. Ada bangunan semegah ini di bawah tanah, sungguh sulit untuk dibayangkan orang. Selain tak berjendela, tempat ini pada hakikatnya serupa dengan ruangan duduk bangunan megah orang kaya di atas bumi, bahkan pajangan dan tatariasnya jauh lebih indah. Namun di ruangan duduk itu pun tiada seorang pun. Si Yohaiji bergumam sendiri, pemilik tempat ini meski terhitung makhluk aneh, tapi juga tergolong tahu menikmati kehidupan.